Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Berkaitan dengan pernyataan tentang Bipang Ambawang, yang pertama kita harus melihat dalam konteks secara keseluruhan. Pernyataan Bapak Presiden ada dalam video yang mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai dan juga membeli produk lokal. Pernyataan Bapak Presiden tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, yang memiliki kekayaan kuliner Nusantara dari berbagai daerah. Setiap makanan memiliki kehasan dan menjadi makanan favorit lokal. Jadi, sekali lagi, kuliner khas daerah yang disebut Bapak Presiden dalam video tersebut adalah untuk mempromosikan kuliner Nusantara yang memang sangat beragam. Tentu kuliner tersebut dikonsumsi, disukai, dan dicintai oleh berbagai kelompok masyarakat yang juga beragam. Mari kita bangga dan promosikan kuliner Nusantara yang beragam, sehingga bisa menggerakkan ekonomi terutama UMKM. Meski demikian, kami dari Kementerian Perdagangan selaku penanggung jawab dari acara tersebut sekali lagi memastikan tidak ada maksud apapun dari pernyataan Bapak Presiden. Kami mohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahpahaman karena niat kami hanya ingin agar kita semua bangga terhadap produksi dalam negeri, termasuk berbagai kuliner khas daerah, dan menghargai keberagaman bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.